Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa lagi bersama saya Bufat Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Oblalu abad tetap semangat Mana semangatmu? Ini semangatku Ya, anak-anak karena masih pandemi tetap menjaga protokol kesehatan Yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun Kemudian menjaga jarak dari kerumunan Minggu ini Bufat akan menyampaikan gelar karakter Yaitu pemimpin yang baik Apa itu konsep pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik adalah kemampuan mengambil inisiatif Untuk memimpin, memberikan contoh, melindungi, berbuat baik, mengajar untuk kebaikan, bersikap seportif Mengakui kesalahan jika ada Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk tampil dan berperan Di samping itu juga mau memilang kebenaran Itulah pemimpin yang baik, anak-anak Kita lihat gambar berikut ini Saya melindungi teman dari bahaya Ya, pada gambar tersebut Ada anak laki-laki dan perempuan yang sedang melindungi temannya dari pecahan kaca Pemimpin yang baik yaitu melindungi teman-temannya dari bahaya Buat punya pertanyaan Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi temanmu dari bahaya? Ya, betul Melarang kepada teman-temanmu untuk mendekati teman-temannya Tempat yang berbahaya Contohnya, jika ada kaca yang tercah Maka tidak boleh mendekat Kenapa? Karena berbahaya Kita lihat gambar selanjutnya Saya berusaha untuk mencegah bahaya Apa yang dapat kamu lakukan sebelum dan sudah kecelakaan? Pada gambar satu Memberikan bantuan dengan usaha sendiri Ya, pemimpin yang baik yaitu Jika ada bahaya memberikan bantuan dengan usaha sendiri ya, anak-anak Sedangkan gambar dua Memberikan pertolongan kepada teman dengan bantuan guru Apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah bahaya? Ya, betul Yaitu dengan memberikan pertolongan kepada teman Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik Pada gambar tersebut ada Anak laki-laki yang punya cita-cita menjadi seorang juara Yaitu, misalkan pemain sepak bola Anak tersebut selalu berlatih setiap hari Dia rajin berlatih sepak bola Alhamdulillah, dengan senang hati Akhirnya, anak tersebut berhasil menjadi seorang juara Apa yang dapat kamu lakukan Supaya berhasil memenangkan sesuatu? Ya, tentunya berusaha keras dan sabar untuk berlatih Agar berhasil memenangkan sebagai juara Kita lihat gambar selanjutnya Saya bermanfaat untuk orang lain dengan menjaga lingkungan Apa yang dilakukan temanmu di bawah ini? Ya, betul Anak tersebut sedang menanam tanaman di lingkungannya Dia mempunyai mimpi ke depan terhadap lingkungannya Agar tumbuh pohon-pohon yang besar Yang rindah Dan menjadi lingkungan yang aman dan bersih Apa yang dapat kamu lakukan Untuk menjaga kelestarian lingkungan? Ya, betul Yaitu dengan menanam pohon di lingkungan Agar lingkungan menjadi lebih bersih Dan pohon menjadi lebih rendah dan besar Sehingga memberikan manfaat kepada orang banyak Demikian anak-anak konsep pilar karakter pemimpin yang baik Pesat bufat jika anak-anak telah menjadi seorang pemimpin Anak-anak tidak menjadi pemimpin yang baik ya Menjadi pemimpin di masyarakat Yaitu memberikan contoh yang baik Melindungi masyarakat dari bahaya Bersikap suportif Dan mau membela kebenaran Sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat Itulah konsep pilar pemimpin yang baik Sampai jumpa anak-anak pada pilar selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!